Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir, saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, yang saya hormati bahkan. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo dan juga Sunan Gunung Jati. Dan saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut. Ini yang saya putarkan video beliau dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa, dengan semangat dan menggebu-gebu-nya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu tidak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songo-nya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Ya, ini di stepen ini oleh Bahar Smith, siapa yang tidak kenal sosok beliau, yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songo-nya wahabai, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan, dia terputus. Namanya anak, tidak ada yang terputus. Tetap saja turunan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Bagaimana dengan Imam Hussein dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulullahnya? Dari ibu. Jadi, mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan, kita bilang itu bukan anak kita. Terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja ke zaman jahiliah kalau kayak begitu. Jadi bagi kita, kalau terbesar Wali Songo, tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, Kesultanan Cerebon, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman. Ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten. Turunannya ada dari Sultan Maulana Sanudin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah mengembung-gembung seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton. Ada babon silsilah. Ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kitab terlahir keraton yang disebut babon keraton. Lalu susunan kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuman yang di dalam keraton. Tapi yang di luar keraton, di wilayah Cerebon, semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cerebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati. Seperti keluarga besar yang penuh pesantren benda, penuh pesantren buntah, cuaringin, kempek, dan juga yang lainnya. Dari Trusmi. Banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasapannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri. Dan mengaku ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kamu. Baik di benda, baik di buntah, dan penuh pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silahkan. Bertabayun atau kekeraton, mangga. Jadi, saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara, bernasab kepada Banginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan ahlak. Saya sempat lihat juga beberapa da'wah-da'wah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali. Memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan. Di mana perjalanan para zuriah jahwali songo, para ulama-ulama, para kia-kiai, selalu beriringan selama ini dalam da'wah Islamnya. Selalu bersama-sama dalam siar, dalam da'wah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu, dijajah oleh VOC, oleh India Belanda, dari dulu berperang lelur-lelur kami itu. Termasuk di Kasepuhan. Sampai di Kudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga Abid Alamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuma milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya, Sultan Sepuli Kudeta di Kasepuhan, angkat bicara, dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali. Memicu konflik besar antara turun wali songo dan para abayib ini efeknya. Ya rugi siapa? Islam yang tentu terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi, saya harap kepada Bahar Smit, mulai saat ini, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada banggilan Nabi, silakan. Karena itu pertanggung jawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami. Para turunan-tuan wali songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjang Sinun, Gunung Jati, dan juga para wali songo yang lainnya, yang juga tersambung kepada banggilan Nabi, maka pertanggung jawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah nantinya. Jadi, jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya, banggilan Rasulullah tidak pernah terucak dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengakui bernasab kepada banggilan Rasulullah, maka jaga sikat, jaga ahlak. Karena banggilan Nabi tidak pernah memati, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain.